I'm joking Stop! 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 Lah engkau denganku Hihihihider Halo gamers, balik lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming Di video kali ini Aku mau share ke kalian semuanya Buil dan Emblem Kari Tersakit Episode yang ke-7 Video gameplay Kari Godland kali ini Merupakan edisi pertama setelah update patch terbaru Di episode sebelumnya masih di patch yang lama Kira-kira apa saja untuk Buil Kari Tersakit Yang aku gunakan pada video kali ini Langsung saja buat teman-teman like video ini Share video ini juga Dan jangan lupa subscribe dan pencet gambar bellnya Langsung saja kita ke Emblem Kari Tersakit Di sini aku pakai Emblem Marchman Karena Emblem Marchman ini bisa meningkatkan damage Mengingkatkan attack speed hero kari kalian Untuk talent yang aku gunakan Pertama swipe Talent ini bisa meningkatkan attack speed hero kari kalian Talent yang kedua yaitu tenacity Tenacity ini bisa nambahin defense, magic defense, physical defense Ketika darah hero kari kalian di bawah 50% Talent berikutnya yaitu quantum charge Talent ini bisa meningkatkan movement speed dan happy regen ketika kalian menggunakan basic attack Jadi basic attack ke dua atau ketiga baru bisa memunculkan efek dari talent quantum charge ini Untuk build kari tersakit pertama yaitu Swipe boots Sepatu ini bisa meningkatkan 40 movement speed dan 15% attack speed Sehingga bisa meningkatkan pergerakan hero kari kalian jadi makin cepat Dan juga bisa meningkatkan kecepatan serangan Basic attacknya itu pun menjadi lebih kenceng lagi keluarnya guys Buat teman-teman Kalau pengen tap up Diamond Mobile Legends Termurah, terpercaya dan aman Langsung saja di www.g2j.com Nanti linknya aku taruh di deskripsi video Ataupun di pin komentar ya Di kolom komentar nanti aku pin gitu maksudnya Lanjut kita ke item tersakit kari kedua Yaitu corrosion side Corrosion side ini bisa meningkatkan 30 physical attack 5% movement speed dan 35% attack speed Sehingga corrosion side ini bisa meningkatkan Damage hero kari kalian menjadi besar jadi lebih sakit lagi Kemudian bisa meningkatkan pergerakan hero kari kalian menjadi lebih lincah Dan bisa meningkatkan kecepatan serangannya Jadi basic attacknya keluar makin cepat lagi Selain yang aku jelaskan tadi Corrosion side ini juga bisa ada efek pasif unik Yaitu menyebabkan efek slow ketika hero lawan kalian terkena damage hero kari Sehingga ada efek slow yang bisa menurunkan pergerakan hero lawan kalian Jadi kayak serangan hero lawan kalian itu menjadi lambat Dan basic attack hero kari kalian menjadi lebih kuat lagi Langsung kita ke build kari paling sakit ketiga Yaitu demon hunter sword Item DHS ini bisa meningkatkan 35 physical attack Dan 25% attack speed Sehingga bisa meningkatkan damage hero kari kalian menjadi lebih besar lagi Sehingga damagenya makin sakit juga Dan bisa meningkatkan kecepatan serangan basic attack dan skill skill hero kari kalian Maka dari itu DHS ini cocok dan recommended buat kalian Ketika pengen pakai item tapi Tidak menghilangkan efek CC Atau efek CC Critical chance Dan DHS ini juga Ada pasif unik terdapat efek physical penetration Jadi cocok buat hero kari kalian ketika melawan Hero-hero musuh yang menggunakan Hero tank Ataupun pakai item defense Seperti disini ada Apa itu Tanknya siapa ya ini kok lupa aku Ini tanknya siapa ya Oh kaja kaja Romernya kaja berarti Ya ya juga pakai defense dong Lanjut ke item Kari paling sakit Keempat Yaitu Hust Klaus Hust Klaus ini bisa nambahin 30 physical attack 20% attack speed Dan 20% critical chance Jadi bisa nambahin Efek critical hero kari kalian menjadi Bertambah Jadi damagenya makin sakit lagi Dan bisa meningkatkan damagenya juga Jadi makin sakit lagi Damage yang dikeluarkan sama hero kari kalian Dan bisa meningkatkan juga serangannya pun menjadi lebih cepat lagi Basic attack keluarnya itu cepat lagi ya Ketika kita menekan Tombol basic attack Wah ini loh yang ini Itu sambil lupa gue Dan Untuk Hust Klaus ini juga Ada pasif unik Yaitu bisa meningkatkan life till Hero kari kalian Jadi bisa memulihkan darah hero kari kalian Ketika berkurang Misalkan Darah hero kari kalian tinggal setengah Itu kalian bisa menghit Minion Turtle Lord Monster Jungle Dan hero lawan kalian itu bisa memulihkan darah hero kari kalian menjadi penuh lagi Oke Buat teman-teman jangan lupa untuk follow ya IG, TikTok, dan Facebook Dan untuk item berikutnya Immortality Dan yang terakhir juga Yaitu Rose Cold Meteor Biar ada magic defense Karena kita melawan Si Vale Yang Kena angin melulu dari tadi Dan bisa meningkatkan damage Hero kari kalian Oke guys sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa Dadah